Assalamualaikum salam sehat YouTube saya akan praktek HPL kri atas permintaan salah satu dari kalian yang saya beli kri lima Watt white dengan tegangan kerja 2,9 volt sampai 3,5 volt arus dari 350 mAh sampai 1500 mAh ini saya dapat sekitar Rp10.000 per piece dan tidak bosan saya menunjukkan cara pemakaian HPL yaitu dengan cara melihat panas yang terjadi saya jepit saja sensor suhunya pada casing kri nya ini tegangan dan ini arus perhatikan tegangannya akan saya naikkan secara perlahan ini bahayanya bila kita menggunakan HPL bila tidak menguasai cara kerjanya seluruh HPL cara kerjanya seperti ini sangat sensitif terhadap kenaikan tegangan dan ini saya coba tanpa headsing tambahan sudah mulai menyala di tegangan 2,5 volt arus belum terbaca dan kalian perhatikan Hai dan saya coba naikkan tegangan sampai 2,9 volt perhatikan kenaikan arusnya ya pada tegangan 2,9 volt arus sudah sekitar 400 miliampere oke lalu saya diamkan dahulu untuk mengetahui kenaikan suhunya karena saya juga baru mencoba dan setelah 30 menit suhu maksimum terbaca sekitar 70 derajat celcius ini sudah panas sekali tapi masih normal lalu saya naikkan tegangannya sampai 3 volt atau suhunya jangan sampai melebihi dari 90 derajat celcius hal ini benar-benar kalian harus pahami dengan kenaikan tegangan sebesar 0,1 volt kita lihat besar kenaikan arusnya perhatikan arus sudah dua kali lipat sekitar 800 miliampere hanya dengan menaikan tegangan sebesar 0,1 volt mudah-mudahan kalian paham kenapa pemakaian HPL sering putus bila tidak hati-hati dan perhatikan suhunya tanpa tambahan casing bila sudah 85 derajat akan saya turunkan lagi oke sudah diatas 85 saya turunkan saja sebagai patokan saya turunkan arusnya sampai 700 miliampere ingat ini yang saya coba tanpa casing tambahan dan setelah saya diamkan sekitar 30 menit terupanya kri 5 watt ini tanpa casing tambahan cocok dengan tegangan 2,9 volt dan arus sekitar 670 miliampere dan untuk semua jenis HPL jangan kalian tanyakan lebih terang mana yang pasti kalian gunakan jangan melebih spesifikasi oke ini suhunya sudah tidak naik lagi jadi untuk kri ini tegangan kerja sekitar 2,9 volt dan arus sekitar 650 miliampere jadi bila kalian ingin menyalakan dengan spesifikasi maksimum wajib kalian tambah headsink oke bagaimana menentukan besara resistor bila menggunakan tegangan 5 volt sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke rangkaiannya seperti ini dan untuk menghitung R1 spesifikasi kri 5 watt ini tegangan kerjanya 2,9 volt sampai 3,5 volt dan arus 350 miliampere sampai 1500 miliampere berdasarkan percobaan tegangan kerja pada 2,9 volt arus sekitar 600 miliampere saja sekali lagi kalian jangan tanya terangnya berkurang tentu berkurang kalau ingin maksimal kalian harus tambah headsink yang bagus disini saya hanya menjelaskan cara perhitungannya saja jadi dengan pilihan tegangan 2,9 volt arus 600 miliampere R1 didapat sekitar 3,5 ohm dan daya pada R1 didapat sekitar 1,26 watt jadi tinggal kalian cari resistor sekitar 3,5 ohm 1,26 watt oke kita misalkan menggunakan resistor 1,4 watt saja yang banyak di pasaran maka agar daya pada R cukup kita butuh memparalel resistor 1,4 watt minimum sebanyak 1,26 dibagi 1,4 sekitar 6 piece atau 6 buah jadi bila kalian menggunakan resistor 0,5 watt cukup dengan memparalel 3 buah dan cara mendapatkan nilai resistornya bila yang kita ingin paralel 6 buah tinggal kalian kali saja 3,5 ohm dikali 6 didapat sekitar 21 ohm jadi yang ada di pasaran kalian gunakan 22 ohm 1,4 watt kalian paralel 6 buah kita misalkan lagi agar lebih mantap kita paralel 10 buah jadi R yang didapat sekitar 35 ohm jadi bisa kalian gunakan resistor 33 ohm paralel 10 buah atau seperti yang saya lakukan ini karena resistor yang saya punya 47 ohms per 4 watt misal saya paralel 13 buah maka R yang didapat sekitar 47 dibagi 13 sekitar 3,6 ohm atau bila saya paralel 14 buah R yang didapat sekitar 3,3 ohm untuk menentukan paralel 13 atau paralel 14 yang saya pilih 14 dengan nilai R sekitar 3,3 ohm kenapa saya pilih 3,3 ohm karena kita menggunakan perhitungan minimal yaitu tegangan 2,9 volt dan arus 600 mA jadi bila kita pilih R sekitar 3,3 ohm dengan harapan tegangan bertambah sedikit dan arus akan bertambah sekitar 600 mA sampai 700 mA ini masih masuk spesifikasi dan hasil percobaan oke lalu saya coba paralel 47 ohm 14 buah tidak terlihat bagus saya paralel 5 buah 2 buah dan paralel 4 1 buah dan ketiganya saya paralel oke hasilnya seperti ini saya coba dengan tegangan 5 volt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap bukan selamat menikmati oke sekian praktik saya kali ini bila ada yang ragu kalian tanya saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati